Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Inklusif sekalian Selamat bergabung di podcast Divapots Solidar Semoga teman-teman sekalian dalam keadaan sehat walafiat Podcast ini banyak mengangkat tentang isu-isu bagi Divapot Dan juga bagaimana kemudian pemenuhan hak-hak Divapot Nah untuk kali ini kita punya tema yang cukup penting Yang cukup pantas kita bahas Yaitu tentang ketenagaan kerjaan Divapot Untuk tema kali ini yang kita angkat adalah Bagaimana ULD atau unit layanan ketenaga kerjaan Itu bisa memperluas kesempatan kerja bagi Divapot Untuk itu kita mengundang narasumber yang cukup punya kompeten di bidang ini Yaitu Bapak Rahadian Aditya Maulana Untuk membicarakan tema ini Di depan saya sudah hadir Bapak Rahadian Aditya Maulana SPSI Biasanya dipanggil Pak Aditya Saya Aditya Pak Aditya sudah hadir hari ini Dan nanti kita akan ngobrol-ngobrol banyak tentang ULD Bersama Pak Aditya di beberapa waktu ke depan Yang pertama Pak Aditya adalah pengelola ULD Di Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Bapak Turun Nah seperti kita tahu teman-teman bahwa Di undang-undang penyandang disabilitas nomor 8 tahun 2016 Ada amanah untuk membentuk ULD Begitu juga sudah ada PP-nya dan juga ada peraturan menterinya Nah bagaimana kemudian implementasi dari ULD ini Pak Aditya Yang pertama ini Pak Apakah ULD itu Pak? Kalau menurut Pak Aditya Dan kemudian apa sih pentingnya inklusi Difabel di Ketenaga Kerjaan? Terima kasih Selamat siang Sobat inklusi semuanya Semoga sehat selalu untuk teman-teman semuanya Baik Pak Dodi tadi sempat menyatakan ya Bahwa memang Pokok dari regulasi yang paling Menjadi acuan kita bagi unit lain dan disabilitas Tentu saja adalah Undang-Undang 8 tahun 2016 Kemudian berproses dengan turunannya Dengan regulasi-regulasi yang lain Kemudian muncullah PP-60 tahun 2020 Tentu saja setelah PP itu muncul Itu menjadi sebuah kewajiban bagi kami Karena di dalam klausul dan pasal tersebut Menyebutkan bahwa pemerintah daerah wajib Untuk menyelenggarakan unit lain dan disabilitas bidang kerjaan Kemudian pada intinya bagi teman-teman mungkin banyak yang belum familiar ya Karena ini adalah istilah baru Tentu saja ini adalah sebuah unit khusus Untuk teman-teman penyandang disabilitas Dalam bidang tenaga kerjaan khususnya Di dalamnya ya menyangkup dengan informasi loan pekerjaan Kesempatan kerja di dunia informal Dunia kerja informal maupun dunia formal Dunia kerja formal Seperti itu Jadi kurang lebih adalah pelayanan khusus Untuk teman-teman penyandang disabilitas Di bidang ketenaga kerjaan Kemudian ini Pak Bantul di Kapan sudah membentuk ULD itu Pak? Oh ya Kalau di Kabupaten Bantul Setelah Tentu saja karena regulasi ini adalah kewajiban ya Pada saat itu mungkin Banyak teman-teman dari kabupaten lain Atau daerah lain yang mengalami Ini tuh akan seperti apa gitu Jadi memang kalau kita Bagi masyarakat umur, bagi masyarakat awam Yang namanya berhadapan dengan penyandang disabilitas Kita kadang tuh masih kebingungan Pak Dodi Jadi Juga dengan apa yang kita lakukan pertama kali Pembentukan ULD itu akan seperti apa Jadi kita masih Saat ini masih belajar banyak dari daerah lain yang sudah membentuk Kemudian pada tanggal 28 Juli 2022 Kami resmi membentuk Dengan turunnya SK dari Bupati Bantul saat itu Dan saat itu kita sudah mulai Kita akan melakukan apa saja Walaupun saat ini kita masih berproses Walaupun sebelumnya Sebelum ada unit lain yang disabilitas pun Sebenarnya Kami sebagai penyelenggara ketenang kerjaan Di Kabupaten Bantul Sebenarnya sudah melakukan fasilitasi Cuman memang secara umum Secara umum kita belum Bisa Melaksanakan fasilitasi yang 100% untuk teman-teman yang disabilitas Khususnya di bidang Aksesibilitas Kemudian dari SDM kita belum siap Dan seperti itu Dan sekarang ada ULD Jadi kita lebih tahu Kita akan ke arah kemana Untuk teman-teman penyelenggaraan disabilitas Seperti itu Oke Pak Terus kemudian Bagaimana ULD ini mendukung Apa namanya Kebutuhan Ketenaga kerjaan bagi Difabel Dengan kegiatan-kegiatan kami Kami memilahnya menjadi Tiga prioritas utama Di dalam ketenang kerjaan kita Kemudian yang pertama adalah Tentang informasi Luang pekerjaan Itu adalah Hak untuk Semua masyarakat Sebenarnya bukan hanya penyelenggaraan disabilitas Tapi kita Sekarang ini mulai Menjadi Perhatian kita Karena Selama ini kan Informasi luang pekerjaan itu Menyantumkan Sehat jasmani rohani Misalnya Kemudian Terkait dengan usia Dari 18 tahun Sampai 25 tahun Kemudian Muncul ULD ini Program Prioritas Prioritas kita Dalam Penyebaran informasi Luang pekerjaan Menjadi lebih Fleksibel Jadi kita menghilangkan Sehat jasmani rohani Kita hilangkan Sudah untuk bagi perusahaan Kemudian Usianya juga Kita sudah mundurkan Untuk beberapa perusahaan Memang sudah Mau Istilahnya Mau Kemudian Melakukan hal itu Untuk mundurkan Usia syarat kerja Di usia 35 Sampai 40 tahun Kemudian Program prioritas Yang kedua adalah Program pelatihan Pelatihan kerja Program prioritas Yang ketiga adalah Di perluasan Kesempatan kerja Ini adalah bentuk Dunia usaha informal Kita pengen juga Penyandang disabilitas Mendapatkan Pelayanan kami Di bidang kewirausahaan Pelatihan Kemudian Bantuan modal Dan yang lainnya Seperti itu Untuk Apa namanya Pelatihan tentang Ketenagaan kerjaan Atau skill Itu Ada Pihak-pihak lain Yang diajak bekerja sama Ya khususnya Di program prioritas kami Yang kedua Tentang pelatihan Tadi Kita Saat ini Memang statusnya Punya Balai latihan kerja Yang sudah Diambil Alih oleh Pihak Kementerian Ketenangkerjaan Jadi BLK kita Di Bantul ini Sudah 100% Diambil alih oleh Kementerian Ketenangkerjaan Nah Kita dari awal Pengambil Alihan dari Daerah Kepusat itu Kita memang sudah Sounding Ke pihak Kementerian Bahwa Tolong nanti Ini juga disesuaikan Dengan kebutuhan Dari para penyandang Disabilitas Supaya juga bisa Mendapatkan Pelatihan disitu Kemudian Karena Bantul Itu adalah Kota Kreativitas Banyak industri Kreatifnya Kami menilik Juga ternyata Para penyandang Disabilitas Jembatul itu Lebih banyak Arahnya kepada Industri kreatif Misalnya Kerajinan Seperti sodara-sodara kita Di Imogiri Sapa Divas Dan yang lainnya Itu ternyata Kerajinannya mereka itu Memang Di bidang Industri kreatif Nah Jadi kita Dalam hal pelatihan Yang tadi Yang kedua Kita menjembatani Lewat Tolong dong nanti BLK Kementerian ini Juga mengakomodir Hal itu Dari teman-teman Menyandang disabilitas Dan industri kreatif Itu yang menjadi Pokok kita Untuk pelatihan Kerjanya Tapi sejauh ini Dari Kementerian Responnya Ya Dari pihak Kementerian Itu langsung dikatakan Oleh Bapak Bupati kami Saat itu Memang Kami punya prioritas ini Tolong diakomodir Kemudian dari pihak Kementerian Karena ini sedang Proses pembangunan Memang Belum Belum ada Untuk tindak lanjut Untuk Kurikulumnya Tapi untuk Pembangunan fisiknya Sudah semua Pembangunan fisiknya Semuanya sudah Mengarah ke Aksesibilitas Untuk teman-teman Pencara disabilitas Seperti itu Terus ini Pak Apa saja sih Layanan dari Unit layanan disabilitas Yang ada di Bantul Oke Kalau layanan kami Tentu saja Karena kami Adalah Bidang perkerjaan Tentu saja Kaitannya dengan Keseluruhan Mekanisme antar kerja Ya Pak Dari Prakerja Dari pelatihannya Kemudian setelah Diterima bekerjanya Saat bekerjanya Kemudian setelah Pasca kerjanya Bagaimana Kita juga memberikan Pelindungan Setelah bekerjanya Terus itu Maupun purna Ataupun selama bekerja Dengan hubungan industrialnya Seperti itu Makanya kami memang Karena status ULD ini dalam Regulasi adalah Ex officio Tentu saja Kami Di Dinas Di masing-masing OPD ini memiliki Keahlian masing-masing Karena Di bagian pelatihannya Sudah ada Di bagian penempatannya Sudah ada Di bagian hubungan industrialnya Dengan perusahaan Juga sudah ada Makanya Secara umum Pelayanan kami Memang Ya itu tadi Di bidang Mekanisme antar kerjanya Kemudian Kalau kita bicara Tentang Bagaimana tadi Latar belakang ULD terbentuk Kita mau ngapain ya Itu juga kita persiapannya Untuk bisa melakukan Layanan itu Juga cukup panjang Dari Bagaimana Dari internal kita Dari dinas kita Juga SDMnya dipersiapkan Saat itu Kita langsung pada 2022 itu Setelah pembentukan Kita langsung Pelatihan bahasa isyarat juga Untuk internal kita Karena kita Meyakini bahwa Kita belum mampu Untuk Mengetahui ilmu-ilmu Tentang bahasa isyarat Seperti itu Kemudian kita Mengundang beberapa Narasumber dari Praktisi langsung Dari disabilitas Penyenang disabilitas Kita mengetahui bahwa Ternyata seperti ini loh Berinteraksi dengan Teman-teman penyenang disabilitas Seperti itu Itu berarti termasuk Bagaimana Belajar Cara berinteraksi Dengan divabel gitu Betul Karena kan di Permana ke-21 2020 Turunan dari PP60 2020 Juga mengatakan bahwa Internal SDM Dari petugas ULD pun Juga harus Mendapat pembakalan hal tersebut Jadi memang Sudah Kewajiban dalam Regulasi tugas Seperti itu Kalau ini pak Terkait ULD kan sebagai Apa namanya Gada depan lah Dalam Bagaimana membangun Inklusi di Ketenaga kerjaan Selama ini Yang bapak lihat itu Apakah ini Akan Baik ke depannya Melihat potensi Teman-teman Di pengelola ULD Yang ada di Bantul Atau bagaimana pak Ya sebenarnya memang Kalau kami lihat ya Memang Di masyarakat Juga Sebenarnya Di kami Ataupun di masyarakat Kurang lebih karena Kita interaksi Dengan teman-teman Yang disabilitas Yang Mungkin bisa Dalam satu hari Bisa dihitung pak Bahkan dalam satu minggu Kita bisa dihitung Karena Yang kita Khawatirkan Sebenarnya Bukan karena Bullying Ataupun Stigma negatif ya Tapi Mental block Seperti itu Jadi bagaimana Ya karena Jarang interaksi Kemudian kita Tidak bisa Saling mengahami Itu yang kita takutkan Kemudian Kalau Dari kami sendiri Kemudian Dari para Pemberi kerja Pengusaha Itu sebenarnya Kami mendapat Masukkan di beberapa Pertemuan ya Seperti Workshop unit Tayanan disabilitas Yang kami lakukan Di tahun yang lalu Ternyata Pemberi kerja itu Sebenarnya Memiliki slot Memiliki Kuota Untuk teman-teman Yang disabilitas Tapi Ini mau kemana Mau di Mau mencari Kemana Kemudian Mau menyeberluaskan Kemana Itu yang mereka Belum sampai ke situ Kalau bicara Aksesabilitas Di perusahaan Ini sebenarnya Kalau di perusahaan Itu sebenarnya Kaitannya dengan Komitmen Pemilik perusahaan Karena kalau kita Bicara perusahaan Pasti Kebanyakan Pasti profit oriented Nah kita ingin Mengubah itu Dari kami Dari dinas Kami sebagai Pemerintah Kita berada di tengah-tengah Kita di tengah-tengah Antara Pemberi kerja Para pengusaha ini Kemudian Dari teman-teman Yang disabilitas Kita juga Terus Istilahnya Memprovokasi Dari pihak perusahaan Tolonglah ini Manpower Ini bukan Manpower cost Tapi social responsibility Menjadi tanggung Pihak perusahaan juga Dengan adanya PP60 Dan yang lainnya Tadi Seperti itu Jadi kita juga Selalu Menyounding Pihak perusahaan Untuk bisa Bukan masalah Aksesibel saja Bukan masalah Akses Fisik Untuk teman-teman Tapi juga Bagaimana lingkungan Perusahaan juga Harusnya terbentuk Lingkungan bagaimana Interaksi Terjadi Seperti itu Membangun suasana Inklusi Di perusahaan mereka Jadi memang Dua poin besarnya Di psikis Dan fisik Psikisnya Bagaimana lingkungan Perusahaan terbentuk Kemudian fisiknya Aksesibilitas juga Semakin lama Juga harus menyesuaikan Seperti itu Terus ini Pak ULD kan juga Sebenarnya punya Peran untuk Mensosialisasikan Apa Kuota 1% Dan 2% Upaya apa Yang sudah dilakukan ULD bantu Saat ini Untuk Menyampaikan itu Ke pihak Pemilik perusahaan Ya betul Di kami memang Program rutinnya Memang adalah Sosialisasi Karena kami Berada di tengah-tengah Kami adalah Pembina dan Mengawasi dari Perusahaan yang ada Di lingkungan kami Tentu saja Kami selalu Mensonding bahwa Ini adalah Sebuah kewajiban Memang dibantul Ini teman-teman Semuanya Sobat Inklusi Kalau kita Hitung memang Baru 21 perusahaan Yang kurang lebih Mempekerjakan teman-teman Menang disabilitas Tapi memang Kalau kita hitung Persentase 1% tadi Ini tidak lebih dari Sekitar 15 perusahaan Di bawah 15 perusahaan Namun yang Menjadi catatan kita 1% Ataupun tidak Bukit belum 1% Ini bukan menjadi Pekerjaan yang Poin utamanya Tapi bagaimana Pemerataan Jumlah perusahaan itu Mau menyerap Tenaga kerja disabilitas Itu yang menjadi Target kita Kalau kita Pemenuhan 1% Dan itu menjadi Standar kita Terus Itu akan menjadi Kayak ketakutan sendiri Jadi Perusahaan juga Terpaksa jadinya Jadi Bukan lagi Social responsibility-nya Tapi Jangan-jangan Ini hanya mengguruhkan Kewasiban Nah Padahal kan Rohnya dari PP60 Dan yang lainnya Undang-Undang 8 2016 Itu kan Bukan seperti itu Tapi Itu sebagai salah satu Standar ya Cuman Rohnya adalah Bagaimana Hak-hak pemenuhan Penyandang disabilitas Di bidang keterajaran itu Terpenuhi Seperti itu Jadi itu Kurang lebih angkanya Di 21 perusahaan Kurang lebih 15 perusahaan Sudah di atas 1% Berarti juga Cekup Tandangan yang berat Untuk menyampaikan Ke perusahaan Bahwa Ya terkait juga Dengan CSR tadi Bahwa ada kewajiban itu Dan juga ada kewajiban Kota 1% Itu Oke Pak Untuk yang selanjutnya nih Pak Bagaimana ULD ketenaga kerjaan itu Kemudian bekerja sama Membangun Komitmen bersama dengan Sektor privat Sehingga nanti Kemudian Ada peningkatan Kalau tadi 21 perusahaan Mungkin tahun ini Bisa jadi 30 perusahaan Jadi sobat inklusif Jadi ada yang menarik Saya ingin cerita sedikit Kita saat itu Berkunjung ke Sidoarjo Ada salah satu perusahaan Ya cukup besar Di bidang Medikal Bidang Dia pembuatan obat-obatan Seperti itu Kita tertarik Dari apa yang mereka lakukan Ternyata Dari perusahaan itu Dia menyadari Pentingnya Social responsibility Untuk Kemenuhan penyandang disabilitas Kemudian Dari pihak perusahaan Ternyata Sebelum adanya PP dan Undang-Undang 8 2016 itu Sudah melakukan Pendekatan Ke salah satu Dia punya channel Di salah satu SLB SLB di Daerah Sidoarjo juga Jadi Istilahnya SLB Ataupun lembaga itu Menjadi penyuplai Tenaga kerja Betul Jadi Bukan hanya Alumni SLB tersebut Tapi juga Dari teman-teman Organisasi lain Komunitas lain Dari penyandang disabilitas Disekolahkan Kemudian Mendaftarkan SLB Kemudian Dari SLB ini Menjadi Penyuplai Penyuplai tenaga kerja Di perusahaan tersebut Jadi ternyata Itu juga Menjadi lebih efektif Karena apa Ternyata Dari pihak SLB-nya Itu menyediakan Pendamping Dari pihak SLB itu Menyediakan pendamping Menemani Mengantar Ke perusahaan Kemudian Berkomunikasi Ngajarin Kemudian Sudah settle Ditinggal Ditinggal dalam arti Ya sudah Bekerja seperti Non-disabilitas Berangkat kerja Jam segini Jam sama Kemudian Rutin satu minggu sekali Dari pendamping ini Datang Datang untuk teman-teman Yang disabilitas Di industri tersebut Itu berlaku Sudah bertahun-tahun Nah kita Pengen mencoba Mengadopsi itu Pak Jadi kita juga Pengen dari Kemarin kita sudah Mengundang SLB Di workshop Tahun 2023 Kemarin Pihak SLB Kemudian dari Komunitas Disabilitas Kita undang Paling gak Kita kenalan dulu Waktu itu Paling gak kita kenalan dulu Waktu itu Kemudian kita Pengen realisasinya Di tahun ini adalah Kita mengandang SLB Untuk membentuk Istilahnya Bursa Kerja Khusus Kalau selama ini kan Bursa Kerja Khusus Ada di SMK Universitas Seperti itu Tapi kita ingin juga Ternyata SLB juga harus punya BKK nih Sepertinya Karena apa? Karena untuk Penyediaan tenaga kerja Untuk penyuplay Ke perusahaan itu tadi Makanya kita tahun ini Juga menargetkan Ada pilot project Dari Perusahaan Perusahaan Yang mau Untuk bekerjasama Dengan SLB tersebut Seperti itu Menarik Pak Dengan BKK Saya juga dapat cerita Di SLB Yang ada di Wilayah Jawa Barat Mereka punya BKK Tapi apakah Kemudian BKK Atau Bursa Kerja Khusus Itu yang ada Di SLB Misalnya Itu Cukup kuat Kelembaganya Karena kalau Di luar itu kan Ada Regulasi yang Menguatkan itu ya Pak Ya memang Kalau kita bicara Bursa Kerja Khususus Itu kuat tidaknya Memang tergantung Dari internalnya Karena kalau Kita bicara Bursa Kerja Khususus Pasti ada tugas utamanya Yang Tiga tugas utamanya Yaitu Pemasaran Tenang Kerja Perantaran Tenang Kerja Kemudian Pembimbingan Jabatan Nah yang berat adalah Dibimbingan Jabatannya Sebenarnya Karena bimbingan Jabatan Itu menguatkan mental Menguatkan mental Karakter Untuk memang siap Di dunia kerja Kemudian Kalau perantaran kerja Mungkin masih bisa Dibantu dengan Dinas dari kami Bagaimana ini Ada perusahaan ini Bisa disambungkan Di jembatan ini Seperti itu Seperti itu Jadi Kaitannya dengan Bursa Kerja Khususus Tentu saja adalah Penguatan internalnya Jadi mungkin Pekerjaan rumahnya Nanti ketika Ada SLB yang Mau membuat BKK Adalah bagaimana Kita juga Membekali Para petugas Di Bursa Kerja Khususus Iya Betul Oke Pak Sobat inklusi sekalian Saya highlight Untuk beberapa pertanyaan Yang tadi Kita diskusikan Bahwa Kewajiban Untuk Membentuk ULD Itu sudah Regulasinya Sudah sangat kuat Seperti tadi Pak Ada sampaikan Sudah ada regulasi Dalam bentuk undang-undang Kemudian PP60 Dan juga Ada permen Nah kemudian Kalau ULD Bantul Tadi juga sudah Mengupayakan Bahwa misalnya Ada batasan usia Tapi kemudian Bisa dibuat Lebih fleksibel Sehingga teman-teman Difable Bisa kemudian Bisa mengakses Dunia kerja yang ada Karena memang selama ini Batasan usia Menjadi Kemudian Bisa menolak Kebutuhan teman-teman Untuk Bekerja di Dunia kerja Begitu Kita lanjutkan Pak Aditya Bahwa Tantangan ini Pak Kita akan bicara Tantangan Tantangan utamanya Untuk ULD itu Kedepan Tantangan utama kita Adalah gap ya Pak Kita Tentu saja Tidak bisa kita Nafikan ya Kita tidak bisa Ingkari bahwa Memang ada gap Karena itu Itu tadi Bagi masyarakat Non disabilitas Itu mungkin Interaksinya memang Tidak terlalu sering Bertemu dengan Teman-teman yang Disabilitas Makanya Mungkin Cita-cita inklusi Itu memang butuh Proses yang panjang Saya kira Namun sekarang ini Jauh lebih baik Karena Sudah Regulasinya sudah tegas Kemudian Media seperti Divapot Seperti ini Juga sudah Muncul Dimana-mana Seperti ini Jadi minimal Masyarakat juga Mengetahui bahwa Teman-teman yang Disabilitas itu Juga harus Dipenuhi kebutuhannya Karena Kaitan dengan Tidak hanya Kaitan dengan Tentangan utamanya Tentu saja ya Tapi ada dunia Pendidikan Kesehatan Seperti itu Jadi ada cerita Menarik Pak Dodi bahwa Ketika Kami membentuk Unit lain Disabilitas Kami memasang Pelakat yang Cukup besar Di depan kantor kami Kemudian saat itu Ada salah satu Bapak-bapak Usia 70 tahun Dia penyandang Disabilitas Tiba-tiba Datang ke kantor kami Kemudian Beliau Langsung Curhat Pak saya Selama Tidak pernah Mendapatkan Fasilitas Kesehatan Seperti itu Jadi memang Masyarakat Tantangan kami Tentu saja Adalah Ternyata Keberadaan ULD itu Penting Mungkin Selama ini Baru yang ada Itu ada ULD Nah harapan Kita memang Kedepannya Akan ada ULD ULD yang lain Di bidang-bidang Lain Kesehatan Rumah sakit Misalnya Ataupun Dunia pendidikan Itu juga Ternyata Harus ada Seperti itu Karena Salah satu Contoh tadi Ketika ada Istilahnya Salah sasaran Ketika Bapak itu Menanyakan Tentang Bapak Menanyakan Tentang Kesehatan Jaminan Kesehatan Tapi Ternyata Tanyanya Ke ULD Ketenang Kerjaan Karena Masyarakat Tahunya ULD Unit Lainan Disabilitas Tahunya Untuk Semuanya Seperti itu Padahal Untuk Bidang Ketenang Kerjaan Tantangannya Seperti itu Jadi Memang Sosialisasi Kemasyarakat Ke Perusahaan Kemudian Kepada Para Non Disabilitas Pun Itu juga Harus Kita Lakukan Karena Untuk Pembentukan Inklusi Membutuhkan Semua Lapisan Masyarakat Jadi Dari Pihak Perusahaan Sampai Karyawan Buruhnya Sampai Istilahnya Satpam Itu juga Harus Mengetahui Bagaimana Tentang Memenungkan Kebutuhan Penyerang Disabilitas Tantangan Kami Sebenarnya Di soal Mental Blok Ini Jadi Jangan Sampai Terjadi Persepsi Atau Stigma Dari Teman-teman Non Disabilitas Terhadap Teman-teman Penyerang Disabilitas Pekerjaan Itu Walaupun Dari Ini Juga Jauh Lebih Baik Sekarang Ini Karena Karena Dengan Adanya Regulasi Tentu Saja OPD-OPD Organisasi Perangkat Daerah Juga Belomba-lomba Untuk Melakukan Aksibilitas Buat Teman-teman Rentan Penyerang Disabilitas Ibu Hamil Dan Yang lainnya Seperti Itu Jadi Saya Kira Tantangan Ini Akan Jauh Lebih Ini Lebih Kita Bisa Tangani Istilahnya Karena Sudah Ada Regulasi Tegas Dan Kita Tinggal Sosialisasi Masyarakat Edukasi Dalam Edukasi Keperusahaan Dan Yang lainnya Seperti Itu Kalau Sepengah tahun Saya ULD ULD Ketenagak Kejanaan Salah Satu Amanah Undang Penjadisabilitas Dan Ada ULD Pendidikan Di Kebencanaan Pun Ada ULD Penanggulangan Kebencanaan Tapi Memang Saya Setuju Dengan Pak Aditya Tadi Bahwa Setiap Kelembagaan Memang Harusnya Ada unit Layanan Disabilitas Agar Kemudian Difabel Yang punya Kebutuhan Kementerian Spesifik Terpenuh Terpenuh Ini Pak Kalau Terkait Dengan Dengan Lembaga Atau Organisasi Di luar Pemerintah Yang kemudian Punya Consen Kalau Di Jogja Kita tahu Ada Kejabit Yang Selama ini Juga Membantu Membantu Teman-teman Difabel Menyalurkan Kebutuhan Pekerjaannya Di situ Sejauh mana ULD Ketenagakerjaan Bantu melihat Hal ini Kerjasama saat ini Memang kita Sedang memperluas Tapi tidak Hanya Kalau kita Bicara kerjabilitas Memang itu Job portal Job portal Seperti Job street Dan yang lainnya Memang Cuman memang Kita tidak bisa Hanya membatasi Dalam Skala yang kecil Kita juga Saat ini Memang Pak Dodi juga tahu Kita dengan sigap Di Senaka Dengan sigap Juga selalu Bagaimana Ini Pekerjaan Mulia ini Kita jalani Bareng-bareng Kemudian Dari Dinas juga Ada beberapa Kerjasama Yang istilahnya Belum tertulis Memang Tapi Secara komunikasi Secara relasi Kita sudah Menjalin dengan Baik Misalnya Dengan Biasan Satu nama Kita boleh Sebut Kemudian Sapa diva Kita libatkan Dalam pameran Di job fair kami Seperti itu Walaupun memang Secara kerjasama Secara Tertulis di atas putih Memang kita Belum Belum ada Sama Dengan yang lain Seperti itu Namun secara relasi Secara Interpersonal Kita Setiap tahun Setiap saat Kita selalu Bisa bekerjasama Dengan Teman-teman Dari komunikasi Penyerang Disabilitas Apalagi Dengan adanya Seperti kerjabilitas Tentu saja Itu sangat membantu Bagaimana Teman-teman Penyerang Disabilitas Bisa memilih Dengan luasa Karena memang Ditujukan untuk Teman-teman Penyerang Disabilitas Kemudian Kemudian Satu hal yang menjadi Poin utamanya Adalah Memang Fenomenanya Adalah Teman-teman Di perusahaan Ini memang Masih Bingung Dengan ragam Disabilitas Jadi memang Di Bantul Itu kebetulan Banyak manufaktur Di bidang jahit Kemudian industri kreatif Itu memang Jenis pekerjaannya Memang Fisik Kebanyakan Kebanyakan fisik Mungkin Di beberapa Perusahaan itu Bisa kerjasama Dengan kita Tapi Ragam disabilitas Tidak banyak Misalnya Dengan Disabilitas Netra Seperti itu Jadi memang Ada pemilihan Sendiri Ketika Dari Dinas Mau kerjasama Dengan Perusahaan Memang Dari perusahaan Juga memintanya Ragam disabilitas Dipetakan Jadi Sesuai dengan Kompetensinya Seperti itu Itu berarti Terkait dengan Profiling Teman-teman Di Fable Akan kebutuhan Kerjanya Apakah Kemudian WLD Sudah Punya Konsep Profiling Ini Untuk Di Fable Yang ada Di Bantul Kita bahas Perencanaan Kita bahas Di tahun 2023 Kemarin Kita mendatangkan Tiga elemen Penting di kita Perusahaan Komunitas Penyerang Disabilitas Dan SLB Di dunia Pendidikan Dan ternyata Kita merumuskan Satu hal Bahwa kita harus Melakukan profiling Atau pemetaan Pemetaan Dilakukan oleh Perusahaan Perusahaan itu Harus memetakan Ragam disabilitas Apa yang bisa masuk Ke perusahaan tersebut Kemudian Dari teman-teman Yang disabilitas Kita mendapatkan Temuan bahwa Ketika kita Mengantarkan Teman penyerang disabilitas Untuk mencari kerja Itu ternyata Dia Dalam satu lokasi Pengennya Pak Misalnya Kalau di kami Di wilayah Kasian Bantul Misalnya Dia tinggal di Kasian Bantul Dia pengennya Di area seperti itu Di area kasian Perusahaannya Nah ternyata Dari teman Penyerang disabilitas Kita ingin memetakan Tentu saja Dari ragam disabilitasnya Kompetensi apa yang dimiliki Penyerang disabilitas Sebut Kemudian Wilayahnya Ternyata wilayahnya Juga menjadi penting Karena untuk mobilitas Karena kita tahu Mobilitas Untuk teman-teman Penyerang disabilitas Memiliki perbatasan Jadi seperti itu Kemudian dari SLB Tadi saya katakan Bahwa dunia pendidikan Ternyata juga harus Siap untuk Menyuplai tenaga kerja Khusususnya teman-teman Penyerang disabilitas Seperti itu Cukup Apa namanya Cukup strategis Pak Kalau misalnya Seperti SLB Kemudian Dikuatkan untuk Supply tenaga kerja Tenaga kerja Ini Pak Yang terkait Dengan Bagaimana Kemudian Tadi kan perusahaan Melakukan profiling Apakah kemudian Ada Apa namanya Peningkatan Atau mungkin Pemberian Pengetahuan Untuk para perusahaan Bagaimana Kemudian Mengidentifikasi Difabel dan kebutuhannya Sudah sampai Ke ranah itu Untuk Pemberian edukasi Ke perusahaan Sudah terus kita lakukan Pak Kemudian dari pihak Kementerian Saat ini Memang Secara masif Secara masif Istilahnya Mendorong Dari perusahaan Bahkan sekarang Secara rutin Dari kementerian Sudah-sudah Melaksanakan Amanat dari PP60 Yaitu untuk Pemberian penghargaan Bagi perusahaan Yang Memkerjakan Pengetahuan Disabilitas Di atas 1% Itu juga Dari Pemerintah pusat Juga memberikan reward Itu Dan rencana kami Di perda kita Di perda Ketenang Kerjaan Di Kabupaten Bantul Itu nanti akan Kita munculkan juga Jadi Bukan hanya pusat Yang memberi penghargaan Kepada perusahaan Di Indonesia Tapi Kabupaten juga Berhak untuk Memberikan penghargaan Kepada perusahaan Yaitu Paling tidak Selain kita Sosialisasi Edukasi Ternyata kita juga Punya loh Komit penutup perusahaan Bagi perusahaan Punya reward Punya timbal balik Dari pemerintah Kepada perusahaan Yang mau Mempekerjakan penjadang Disabilitas Seperti itu Dan itu berharap Dampaknya akan positif Banyak perusahaan Yang kemudian Menerima Difable Menjadi Perangsang lah Istilahnya Untuk perusahaan Ini pak Kemudian Upaya ULD Atau Udeng Tata kerjaan Yang dibantul Yang dikelola Pak Aditya Dan teman-teman Untuk Mengkampanyekan Tentang Bagaimana ULD ini Sebagai Lembaga Atau unit Yang Jadi Solusi Yang Saya pikir Solusi yang paling baik Ketika itu dilakukan Ini upaya Mengkampanyekan Karena Masih banyak Yang belum mengetahui Bahwa ULD Ketenaga Kerjaan Itu Sebenarnya Sebagai Fungsi penting Dari Dinas Tentang Kerjaan Kalau Udah Ini Bagian Dari Edukasi Ke Masyarakat Kita Sudah Masif Melawakannya Kita Kalau Kami Di program Dinas Memang Ada Kunjung Sekolah Dengan Kunjung Masyarakat Jadi Memang Secara Masif Kita Juga Ke Masyarakat Setempat Karena Di Beberapa Pertemuan Yang Lalu Kita Mendengar Salah Satu Bapak Kita Penyendang Disabilitas Dia Mengelohkan Dari Sosial Masyarakat Itu Kadang Istilahnya Dia Enggak Diundang Ke Rapat RT Atau Rapat Pelurahan Tidak Dilibatkan Jadi Paling Tidak Ketika Dinas Tenaga Kerja Datang Masyarakat Kita Menyapakan Hal Tersebut Ternyata Ada Regulasi Yang Mengatur Sedemikian Untuk Teman-teman Pendang Disabilitas Paling Tidak Di Ketenang Kerjaan Dipenuhi Tapi Kehidupan Sosialnya Juga Terpenuhi Kita Juga Selalu Mengamanyakan Hal Tersebut Bahkan Di Skala Terkecil Di Kelurahan Misalnya Atau Pendukuan Itu Saya Pikir Bisa Dikatakan Belum 50% Mengetahui Tentang Edukasi Tentang Mekanisme Sistem Pemerintah Terkecil Istilahnya Pendukuan Dan Kelurahan Itu Juga Harus Masif Dilakukan Tentu Saja Kalau Kami Bicara Pemerintah Kepatian Tentu Saja Banyak Organisasi Beringkat Daerah Bisa Dinas Sosial Dinas KUKMP Yang Sebenarnya Punya Pekerjaan Juga Yang Sebenarnya Harus Bisa Kunjung Ke Masyarakat Untuk Bisa Mengkamanyakan Ini Karena Kalau Kita Berjuang Seles Sepertinya Kalau Kita Bicara Di Pemerintah Ya Kaitannya Pasti Dengan Penganggaran Dan Perencanaan Seperti Itu Oke Sobat Inklusi Sekalian Catatan Penting Dari Apa yang Disampaikan Dengan Pak Aditya Tadi Bahwa ULD Kabupaten Bantul Atau Unit Disabilitas Keterlal Kerjaan Kabupaten Bantul Sudah Bekerja Cukup Baik Ada Upaya Untuk Kemudian Mengajak Perusahaan Untuk Juga Mensosialisasikan Kuota 1% Untuk Penerimaan Difable Kemudian Juga Ada Upaya Untuk Melakukan Kampanye Kampanye Tentang Pentingnya Difable Diterima Di dunia Kerja Bahkan Tadi Sudah Menyusun Perda Ya Juga Akan Memasukkan Reward Buat Perusahaan Perusahaan Yang Sudah Mempekerjakan Difable Nah Untuk Terakhir Pak Aditya Apa Yang Akan Disampaikan Harapannya ULD Kedepan Kemudian Apa Yang Perlu Disupport Oleh Pihak Lain Entah Dari Dinas Yang Lain Atau Mungkin Dari Difable Sendiri Ya Kalau Dari Kami Sebagai Penyelenggara Pelayanan Saat Ini Ada ULD Khusususnya Pelayanan Bagi Penyerang Disabilitas Banyak Pihak Yang Harus Kita Rangkul Istilahnya Rangkul Dalam Arti Edukasi Karena Edukasi Menjadi Hal Yang Penting Karena Semakin Kita Terus Melakukan Sounding Kemudian Edukasi Kepada Lapisan Masyarakat Dimanapun Itu Saya Yakin Inklusi Akan Terjadi Seperti Itu Mungkin Kalau Dari Kami Perusahaan Harus Mengubah Menpower Costnya Menjadi Social Responsibility Itu Yang Paling Penting Karena Kalau Kita Bicara Perusahaan Selalu Bicara Benefit Benefit Tentu Saja Perusahaan Butuh Hidup Juga Tapi Juga Perusahaan Juga Harus Memiliki Social Responsibility Terhadap Linguan Sekitarnya Misalnya Kemudian Dari Penyelang Disabilitas Sendiri Yang Saya Katakan Memang Saat Ini Teman-teman Penyelang Disabilitas Tidak Sendirian Karena Dari Regulasi Teman-teman Penyelang Disabilitas Sudah Dilindungi Kemudian Dari Kami Punya Kewajiban Untuk Melakukan Pelayanan Yang Pertama Jangan Sungkan Untuk Datang Kami Ke Unit Layanan Disabilitas Tidak Keterajahan Jangan Sungkan Jangan Takut Insya Allah Kami Semaksimal Mungkin Untuk Bisa Berusaha Mayani Teman-teman Karena Ada Beberapa Teman-teman Penyelang Disabilitas Yang Memang Melalui Social Media Melalui Instagram Atau Facebook Menyampaikan Kami Seperti Ini Tapi Kami Tentu Saja Kalau Dengan Interaksi Jara Jauh Melalui Social Media Tidak Bisa Ketemu Titik Temunya Tidak Bisa Kita Bagaimana Keinginannya Segala Macem Kita Pengennya Teman-teman Penyelang Disabilitas Juga Jangan Sungkan Jangan Jangan Ragu Untuk Datang Ke Unit Pelayanan Kami Seperti Itu Jadi Kita Jalan Bersama-sama Seperti Itu Pak Duti Oke Sobat Inklusif Sekalian Karena Sudah Di penghujung Waktu Jadi Catatan Besarnya Adalah Bahwa ULD Ketanaga Kerjaan Atau Unit Layanan Disabilitas Ketanaga Kerjaan Adalah Amanah Undang-Undang Dan Ketika ULD Ini Dibentuk Memang Punya Peran Yang Cukup Penting Untuk Bagaimana Kemudian Menyebatani Kebutuhan Kerja Dari Dipapel Bagaimana Dia Butuh Pekerjaannya Seperti Tadi Juga Pak Aditya Sudah Nyampaikan Banyak Hal Terkait ULD Di Pemindah Bantul Sudah Cukup Banyak Bekerja Keras Dan Semoga Doa kami Sukses Selalu Buat ULD Bindah Bantul Bisa Banyak Kolaborasi Yang Dilakukan Buat Banyak Hal Baik Buat Masyarakat Khususnya Difabel Di Bantul Terima Terima Kasih Sekali Pak Aditya Atas Kehadirannya Hari Ini Semoga Sehat Selalu Pak Aditya Amin Teman-teman Sobat Inklusi Mohon Maaf Apabila Ada hal Yang Kurang Berkenan Saya Mohon Pamit Dan Jangan Lupa Subscribe Comment Share Dan Tetap Selalu Kunjungi Podcast kami Sub indo by broth3rmax